Apakah pernah terdakwa dilarang untuk masuk ke wilayah daerah perjudian di Singapura? Tahu gak, saudara? Iya. Tahu gak, saudara? Saudara, saudara bisa menjelaskan kenapa terdakwa berpindah permainan judinya dari Singapura ke Filipina? Tidak tahu ya. Izin yang mulia, saya bacakan BAP nomor 35. Karena pada tahun 2019, Lucas NMB di band tidak bisa masuk ke area perjudian di Singapura. Saudara menjelaskan seperti itu. Apakah pernah terdakwa dilarang untuk masuk ke wilayah daerah perjudian di Singapura? Tahu gak, saudara? Iya. Kenapa? Tahun? Saya tahu. 2000? 2000 kalau tidak, 2019 atau 2020? Kenapa bisa sampai di band, dilarang untuk masuk ke? Saya tidak tahu kalau itu, Pak. Saudara, tahunya dari mana? Saya tahunya dari staff kasino. Dari staff kasino di Sentosa? Iya. Saudara kan menemani aktivitas judi terdakwa, baik di Singapura maupun di Filipina. Aktivitas judi yang dilakukan di Singapura apa saja permainan judinya? Permainan bakarat dan jackpot. Kalau yang di Filipina? Sama, Pak. Sama, bakarat dan jackpot juga? Iya. Terdakwa pernah menang main judi di Singapura? Tahu saya tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Selama menemani terdakwa melakukan permainan judi di Singapura dan di Manila, Saudara tahu ada yang menemani terdakwa selain saudara? Pernah sekali ada satu wanita yang bernama Lucy. Di mana itu waktu? Waktu di Manila. Di Manila. Masih ingat waktunya kapan? Lupa. Lupa. Izin yang mulia, BAP nomor 36 dapat sejelaskan bahwa Lukas NMB pada saat judi di Manila ditemani oleh seorang wanita yang mengaku bernama Lucy. Itu terjadi pada bulan Juli tahun 2022. Saudara ingat? Ya, tanggalnya saya lupa. Saya tahu ada satu wanita bernama Lucy yang teman ini. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Saya percaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.